Hai mana ini Rani Alhamdulillah hari ini sini Alhamdulillah hari ini semua urusan rumah sudah sudah selesai sudah tantangan tuh yang dua di belakang itu memperjuang oke menghapin lagi kamar mandi Aduh pakai acara kencing pula lagi kencing tanah kencing di sungai ajalah di Kalimalang itu gue pake laki kayaknya Bunda kencing juga deh ya udah kecil tangannya tuh bentar ya Bunda sorry sorry ini Bunda lagi di kamar mandi jadi aku harus mendirikan HPnya supaya dia berdiri ha sabar ya Astagfirullah aku cuman baca-baca pokoknya Bunda senang banget hari ini kita sedang di kantor Indonesia apa kantor pemasan rumah ya kantor perjuangan yang sangat susah untungnya itu suami dia itu bisa dibilang atasan jadi kayak mudah ya makasih buat anak Bunda ya Alhamdulillah juga doa-doa kalian semua dijabat oleh Allah besok penerimaan kunci ya Allah ya penerimaan kunci ya gedung gitu kan nanti kita pakai-paket nguntin gitu ya makasih sayang ya Allah pokoknya perjuangan orang dua ini bahasa Jermannya yang uh bandit-bandit ya makasih Rani ayo ayo sekarang kita mau kita mau makan bubur kita makan bubur kacang merah ya tuh ya ini menampar sekalian buat yang sok-sok tahu jangan banyak tahu jangan sok banyak mulut kalau nggak tahu apa-apa ya jangan banyak mulut kalau nggak tahu apa-apa kalau bodoh bilang bodoh gitu aja udah ya nggak usah beropini yang aneh-aneh ya saya nih orang baik-baik di Jerman enggak punya masalah enggak punya kasus terbuktikan Bunda keren ini urusannya selesai kalau kita punya kasus punya masalah apapun itu enggak bakalan bisa dapat rumah ya apalagi ini Jerman 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 itu sangat susah kan dapat rumah Iya memang kalau enggak punya kalau enggak ada kasus kan enggak lah mana bisa apalagi orang punya utangnya enggak dibayar mana bisa nggak bisa itu membuktikan ini ya nih makasih ya Saris ini depan tersengah kalau depan SMA ngobrol kita kan geblak ini ini ya jadi makanya aku diam aja aku diam aja orang ngomong apa aku diam aja ya buktikannya dengan 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 perilaku selama ini memang Bunda tidak mau menyusahkan orang tidak mau ngurus nggak mau ngurus nggak mau ngerebetin orang tapi dengan kasus seperti ini yang udah kemana-mana anak-anak Bunda semua pada ngumpul Bunda kami siap membantu Bunda salah satu ini namanya judul Bunda pokoknya semua kalau Rani kan memang urusan endos mengendos beda dia spesial lagi lain-lain nah ini suaminya kerjanya di sini jabatannya di atas dibawah di bawah bos biar aja biar jelas ya langsung ya anak Bunda enggak anak-anak Bunda juga banyak nih satu semuanya semuanya statusnya luar biasa makanya banyak orang pintar anak gua banyak orang pintar ini suaminya ya bisa dibilang bawahan bos jadi bisa dikatakan ya pokoknya manajer gitu deket sama bos ya tinggal tinggal ngomong enggak pokoknya Bunda saya harus dapat rumah dengan cepat gerak ih termasuk gerak cepat loh kita tuh ya karena sebenarnya kalau Bunda nggak ke Indonesia juga udah bakalan dapat cepat ya tapi kena Bunda Indonesia jadi agak-agak gimana gitu agak-agak nunggu Bunda soalnya kamu udah lagi bertapa dulu kan ke masa orangnya mau nendatangani nggak ada mana bisa nggak bisa pula kan kayak gitu caranya kan mana nih orangnya gitu lu gila ya orangnya nggak ada orangnya lagi holiday Indonesia lagi joget-joget sepanggung gitu lagi joget sepanggung orang ya lah ya lah ya lah ya lah pokoknya makasih buat semua temen-temen Bunda anak-anak Bunda semua dari selegram selebriti doa-doa dari mbak-mbak kita ya doa semuanya kalian lihat aja semua doanya pokoknya silahkan share dan berbagi menampar orang-orang yang tidak suka sama aku ya aku ya Allah menyiapkan orang-orang yang baik di badanku kenapa ada yang bertanya Bunda Bunda apa yang berbuat sebelum Bunda mendapatkan semua ini pokoknya dia bilang gitu Bunda apa amalan apa sih yang bikin Bunda dapat ini semua Bunda bilang sama kalian amal yang paling penting adalah ikhlas dalam hidup bersabar dalam hidup jangan usik orang lain keluarga mengurus keluargamu itu paling penting Kenapa ketika ngebantu orang ngurus keluarga itu ketika kita susah di dunia orang susah itu kita tolong maka Allah akan memudahkan semua urusan kita karena kita memudahkan urusan orang itu satu kan urusan orang itu satu dan di akhirat untungnya juga ketika kita di akhirat kesulitan orang datang Allah memberikan safaat buat kita untuk memudahkan urusan makanya jangan ikhlaslah dalam memberi pertolongan sama siapapun ikhlaslah kalau memang bayar-bayar nggak mau sudah itu aja intinya pokoknya intinya siapa yang berbuat itu itu ini karena Bunda nanya Bunda amalan apa sih yang Bunda buat sampai Bunda bisa mendapatkan semua ini diam-diam dalam berbuat baik diam-diam dalam berbuat kebaikan biar Allah yang balas nggak usah perlu teriak-teriak itu orang yang bodoh jadi Bunda bilang sama kalian tolonglah orang lain keluarga yang paling penting adalah keluarga karena ikatan darah ikatan tulang ikatan satu keluarga tolong keluargamu jangan pernah membangkit jangan pernah meminta ikhlaslah walaupun keluarga nggak terima mau terima ikhlasnya kitanya kita dulu yang harus ikhlas kita dulu ikhlas masa kena kita ikhlin dimana sih kita ikhlas aja dulu ya jadi itulah balasannya ini Bunda jawab ya jawabannya amalannya itu artinya tidak ada amalan lain nggak ada ini Bunda ngomong Bunda nggak mau bilang ngomong sholat apa nggak ada amalan yang yang paling penting adalah berbuat baik pada setiap hamba Allah ya kepada manusia itu paling penting menolong itu menolong paling penting menolong orang yang kesulitan kesusahan dalam keadaan terjepit tolonglah kalau kalian punya itu aja ngerti kalau misalnya kalau Allah makanya Allah bilang kalau misalnya Allah itu malu sama hambanya yang menolong sesama manusia dia sebagai Tuhan tuh dia malu ada manusia yang ku ciptakan menolong-menolong sama manusia ciptaanku sama-sama itu Tuhan malu makanya lakukan itu dari sekarang lakukan ikhlaslah jangan pernah jadi orang pelit harta nggak dibawa mati paham uang nggak dibawa mati Bunda camkan kepada kalian semua harta nggak dibawa mati ngerti uang nggak dibawa mati percayalah Bunda pernah mengalami hidup bahagia hidup senang berlima uang berlima harta tapi semua itu tidak kita nikmatkan kalau kita nggak ikhlas makanya Bunda bilang sama kalian banyak-banyaklah berbuat baik banyak-banyaklah menolong itu paling penting itu paling penting dalam hidup kita nggak usah mikirkan Allah membalasnya Allah akan membalas dan nggak perlu teriak-teriak diam saja ikhlaskan aja itu itu paling penting gue nangis makanya Bunda bilang ikhlaslah dalam menolong kalau katanya Bunda amalan apa yang Bunda perbuat sampai Bunda mendapatkan semua ini ikhlaslah dalam menolong anak-anak Bunda senusantara ikhlaslah dalam menolong jangan pernah diungkapkan jangan pernah diperbincangkan sembunyikan baik-baik simpan baik-baik di telapak tangan kalian biar Allah yang menyimpannya camkan dalam hidup kalian Tuhan tutuplah aibku Tuhan jadikanlah aku orang yang baik jadikanlah aku orang yang ikhlas menghadapi hidup itu paling penting ngerti sesusah apapun yang Bunda lakukan jangan pernah putus untuk menolong setiap manusia terutama keluarga itu paling penting keluarga adalah ikatan tak ikatan darah bun mau katanya Bunda aku nolong keluarga tapi nggak pernah nggak pernah berterima kasih biar 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 biarkan nggak berterima kasih yang paling penting diri kalian dulu camkan dulu Nier kita baik udah itu aja intinya intinya itu ikhlaslah ikhlas setiap orang yang berbuat baik Allah nggak akan pernah melupakan Allah maha mengingat setiap hambanya Allah akan tahu jangan kalian jangan kalian jangan kalian meminta untuk diingat jangan seperti kalian membuang air seperti kita membuang kotoran jangan pernah diingat camkan itu ya selalu lah berbuat dari sekarang Bunda ajari kalian semua dari sekarang lagi susah sesusah apapun kalau ada rezeki kalian bagi sama yang susah jangan pernah pelit sama rezeki jangan pernah pelit jangan pernah pelit sayang sama uang untuk berbuat baik jangan pernah sayang camkan itu anak-anak Bunda jangan pernah sayang untuk berbuat baik jangan pernah takut jangan pernah takut untuk berbuat baik jangan pernah takut percaya percaya Tuhan akan balas Tuhan akan dengar Tuhan akan kasihan sama kita Tuhan akan sayang sama kita ini yang Bunda dapat semuanya akan ada orang Tuhan Tuhan akan menyiapkan orang-orang baik orang-orang tulus yang enggak terus akan ketendang itu aja makanya buat semua Bunda makasih banget buat anak-anak Bunda ini lednya Bunda simpan Bunda makasih banget buat kalian semua yang mungkin ada doa-doa anak-anak Bunda yang enggak tahu lagi sholat lagi sembahyang lagi melamun lagi tiba-tiba mikirin Bunda kita enggak tahu banyak sekali mungkin lagi nongkron nengoklah punya Bunda terharu nengok Bunda terus keluar kata-katanya yang baik dari hati pentus mudah-mudahan Bunda semuanya beres selesai dapat rumah itu doa yang paling paling Abdul itu tuh itu doa yang paling Allah dengar ketika kalian melihat Bunda Bunda lagi live mulut kalian terkeluar dari kata-kata kalian Ya Allah mudah-mudahan dapat rumah ya Bunda itu ikhlas itulah ikhlas tidak teriak-teriak kalimat adalah doa makanya Allah bilang ketika kita nanti di surga kita semua berucap yang baik-baik yang buruk-buruk yang buruk-buruk ke hantu tercampak semuanya tercampak semuanya ya sabar-sabar rumah 18 tahun ya 18 tahun aku berjuang untuk dapat rumah sendiri di Jerman itu sangat sulit-sulit sekali sistem Jerman demokrat-demokratnya tidak sama Indonesia Indonesia itu itu kalian bersyukur bersyukurlah Indonesia itu gampang dapat rumah mudah dapat rumah prosesnya tidak dipersulit di Jerman itu segalanya susah perlu diproses karena banyak Australia banyak pendatang di sini banyak pendatang di sini itu yang membuat jadi mereka harus harus ketat dalam mengasih rumah itu masalahnya Kenapa Bunda di Jerman dapat rumah tuh sulit banget karena tadi itu banyak pendatang jangan sampai tidak dapat rumah lalu dipropagandakan jangan sampai digiling diklincir-klincir dipecahkan jadi makanya setiap yang dapat rumah di Jerman itu sangatlah ketat sekali ketat bukan berarti lu kerjaannya bagus gaji lu bagus bukan itu dilihat bukan mungkin kerjaan McDonald tukang sapu tukang ngepel tukang tolet bukan itu dilihat tapi itu adalah rezeki dari Tuhan Tuhan juga tahu siapa kamu memudahkan semua urusan jadi gitu aja ya anak-anak Bunda ya makasih ya kayaknya Bunda lancar ngomongnya ya pokoknya makasih buat anak-anak Bunda yang sudah mendoakan Bunda semoga Allah melimpahkan rezeki buat semua kalian dimana kalian berada semoga kalian menjadi anak-anak Bunda yang baik nggak usah dengarkan orang yang sirih dan dengkih biar dia tanggung dosa kita setiap orang membincangkan yang buruk maka dia ambil satu dosa dari kita oke Allah Allah kaget aku ya Allah bukan oh nggak boleh ada kencang-kencang Bunda pikir nabrak tikus gitu loh ada tikus tikusnya gua makan ya tabrak tikus sekarang juga tabrak tikus biar goma pokoknya besok nanti pokoknya tinggal waktu aja mudah besok tanda tangan udah selesai semua tinggal terima kunci tunggu aja hari keberapa kita ngatur-ngatur rumah coret-coret rumah nanti gua buat nama gua dan tanda tangan gua bunda korla tanda tangan di tembok ya jadi bukan cuma tanda tangan di kertas di tembok ya nanti buat bunda buat nama nama bunda ya nama bunda ya Prisliya korla tanda tangan ya perempuan nyonya korla ya nyonya korla ya oke semua anak-anak bunda anak-anak bunda pokoknya bunda makasih banget buat Ivan juga anak bunda anak-anak kesayangan gue nggak usah takut sayang sewaktu-waktu sepi nggak ada penontonnya bunda akan mendampingi kau ya bunda kekalnya Allah menyayangi kita ini ini baru-baru ingat ketika 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 yang di langit sayang sama kita kemana lagi mau beli mobil ketika yang di langit ini mau ke mana aku mau nanya langit dulu ntar aja ntar aja ntar aja lagi like ntar aja ya udah pokoknya abis ntar lagi pokoknya ingat ketika kita berbuat baik sama yang di dunia maka di langit semua makhluknya menyayangi kita di dunia di langit apabila yang di langit yang di langit makhluk langit itu banyak loh para malaikat jumlahnya lebih banyak daripada manusia apabila semua malaikat menyayangi kau yang di bumi maka yang di bumi akan menyayangi ini satu contoh dalam hidup bunda ketika Allah bersama makhluknya di langit menyayangi kau maka di dunia pun makhluknya akan menyayangi semua binatang dan pohon serta makhluknya semua subhanallah la ilaha illallah amin amin makasih semua anak bunda kita mau ngomong-ngomong sesuatu nggak boleh kalian tahu bye bye